Rijik dan munafik Mba Ini cuma salah paham aja V Ini fakta V Fer Fer Fera Fer Kemana sih Fera Katanya penggecek ban Kok gak ada Kita ngobrol sebentar di sini Kamu ngobrol apa lagi sih Istri kamu tuh ya Gak cuma bikin aku cemburu Tapi dia bener-bener keterlaluan Sayang Kamu jangan marah dulu dong Biar aku jelasin semuanya ke kamu Semuanya udah jelas Itu kayak suara Fera Kamu jelas-jelas banan istri kamu yang salah Daripada banan kakak aku yang jelas gak bersalah Kayaknya gak jauh dari sini suaranya Kamu jangan measen Kamu Kayaknya gak Terima kasih telah menonton 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 Semuanya baik-baik saja Kondisinya Pak Raffi juga sudah stabil Kita tinggal menunggu hasil CT scan Bila tidak ada masalah Pak Raffi bisa dipindahkan ke ruang rawat dia sehari ini juga Dengar bisa dipindahkan ke ruang rawat dia sehingga Udah enggak saya cenggu Saya permisi ya Maafi saya permisi ya Penyiksaan ini namanya Enggak, emang gak apa-apa ini Walaupun Raffi udah pulih Aku tetap akan kasih pelajaran ke Rosa Karena dia hampir aja membuat Raffi kehilangan nyawanya Aku harus ceritain ini ke Raffi Tentang semua kejahatan yang udah dilakuin sama Rosa Astaga, Fera mana sih? Tadi bilangnya mau ngecek ban Terus malah ninggalin aku lama banget Kemana sih dia? Apa aku masuk ke dalam rumah sakit ya? Siapa tau Mbak Dina udah ngaduk di dalam Terus aku bisa cek keadaan Raffi Aku bisa tau kondisinya seperti apa Terus aku bisa Kamu Maaf 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 I fy Maaf 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 Kamu lari dengan tangga jauh? Apa ya maksudnya? Kamu udah bikin dia mas Raffi celaka. Sampai dia belum sadar. Masa aja mau balas bilang ke mas Raffi, karena kamu benci sama aku. Kamu sama aja sama kakak kamu, Mbak Dina. Menuduh aku seperti itu. Aku dijelasin semuanya ini semua adalah murni kecelakaan. Bohong! Biasanya pelaku kejahatan selalu playing victim. Dan kamu, kamu udah membalas sakit hati kamu ke orang yang gak bersalah. Itu semua fitnah. Hei udah dong, kalian berdua jangan berantem disini. Ini masih alir rumah sakit. Kamu gak usah ikut campur. Mbak, Rosa itu gak salah apa-apa. Yang salah aku, aku yang ngejar dia. Fi, please. Kamu buka mata kamu. Rosa itu gak sebaik yang kamu pikir. Dia itu licik dan munafik. Mbak, ini cuma salah paham aja. Fi, ini fakta Fi. Kamu tau gak? Rosa itu dendam sama keluarga kita. Dia cuma manfaatin jasa kamu untuk bercerai sama suaminya yang tukang seliput. terus dihancurkan hidup liha. Dan sekarang, dia hampir mengambil nyawa kamu. Selanjutnya siapa lagi kalau bukan mbak? tiga dan 周 ibu di tiga di kami suaminya. Jangan? Kau karakter dia sebut siapa, dia gak salah apa-apa. Buktinya itu ada. Waktu Rosa dorong kamu, itu tertangkap CCTV. Rosa harus bertanggung jawab film. Hari ini, Mbak mau laporkan dia ke polisi. Terima kasih.